Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kemunculan para pemimpin dari ketiga ras. Dan Daceng segera merasa ada yang tidak beres dan hatinya pada saat ini benar-benar terasa merinding. Baru pada saat itulah ia memahami ketidakpedulian dan rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh Xinyan sebelumnya. Dan Daceng sepertinya pada saat ini telah jatuh ke dalam sebuah jebakan. Sebuah pemikiran meledak di benak dan Daceng dan ia berpikir bahwa Pil Pilis pada saat ini benar-benar akan tamat. Dan Daceng pada akhirnya segera berteriak bahwa klan monster, ras manusia, dan ras iblis bukankah mereka semua mengekspresikan kenetralan. Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar bersatu dan ingin menghancurkan Pil Pilis miliknya. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zhongfu pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata sebenarnya mereka awalnya netral. Tetapi dan Liu Yan benar-benar memiliki sifat yang sangat tidak baik. Aliansi bisnis yang dipimpin oleh adiknya telah memperlakukan Pil Pilis dengan baik. Tetapi Pil Pilis benar-benar mengancam akan memutuskan pasokan ramuan kepada aliansi bisnis. Tampaknya Pil Pilis benar-benar telah menelan semua ini untuk dirinya sendiri. Sebaiknya pada saat ini Pil Pilis berinisiatif untuk menyerah dan mereka tidak akan mempersulit Pil Pilis. Dengan kemunculan ketiga pasukan ini, posisi dari Xiao Mention pada saat ini benar-benar jatuh dalam posisi yang menguntungkan. Meskipun jumlah orang yang dibawa oleh ketiga ras tersebut tidak banyak, tetapi jika itu dijumlahkan totalnya melebihi pasukan yang dimiliki oleh Pil Pilis. Selain itu, ketiga pasukan ini benar-benar dipimpin oleh elit dari klan masing-masing. Mereka benar-benar memiliki kekuatan superior dan situasi dari pertempuran ini segera berbalik. Di sisi lain, di dalam pertempuran pada saat ini, Dan Yan yang telah menjadi boneka iblis benar-benar tidak sadarkan diri. Pada saat ini, satu-satunya pemikiran di dalam benaknya adalah membunuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menderita kerugian di tangan boneka iblis Dan Yan. Xiao Yan hanya bisa menghala nafas lega melihat bayangan darah yang bergegas menuju ke arahnya lagi. Xiao Yan segera mengeluarkan baju besi spiritual dan beberapa sinar cahaya terbang keluar dari tengah alisnya. Cahaya ini dengan cepat mengeras dan berubah menjadi satu set baju besi spiritual yang sangat megah. Xiao Yan pada saat ini tampaknya telah berubah menjadi sosok yang berbeda seolah-olah telah menjadi dewa perang. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan sekali lagi melemparkan teknik seribu kaki tanpa bayangan dan menatap ke arah boneka iblis Dan Yan. Kecepatan dari boneka iblis Dan Yan ini sangat cepat. Pada akhirnya teknik seribu bayangan Xiao Yan pun segera menghantam ke arah Dan Yan. Kecepatan dari Dan Yan pada saat ini telah sangat melambat oleh serangan dari Xiao Yan. Namun pada saat serangan ini berjarak 1 meter tiba-tiba sosok boneka iblis Dan Yan pun segera menghindar. Xiao Yan seketika terkejut melihat Dan Yan yang benar-benar menghindari serangannya. Xiao Yan kembali dikejutkan karena pada saat berikutnya sosok Dan Yan muncul ia telah melesat di atas kelapa Xiao Yan. Terlepak tangan Dan Yan yang berwarna darah pada saat ini segera dilesatkan. Ia bergerak menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat menakjubkan dan jelas Xiao Yan pada saat ini tidak mungkin menyingkir. Api surgawi pun segera membungkus tinju di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melakukan benturan secara langsung. Benturan segera terjadi dengan kedua telapak tangan yang pada saat ini saling menempel. Energi di sekitarnya seketika meledak secara langsung. Gelombang kejut pada saat ini segera menyebar ke segala arah akibat dari gesekan kedua telapak tangan. Pada saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang mundur. Xiao Yan mengutuk secara diam-diam sungguh sangat sial karena kekuatan fisik dari boneka iblis dan Yan ini sangat kuat. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga merasakan bahwa kekuatannya pada saat ini semakin melemah. Selain itu kekuatan dari boneka iblis dan Yan pada saat ini bahkan tidak berkurang sama sekali. Samar-samar Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan tekanan dari serangan dan Yan bertambah kuat. Api surgawi pun pada saat ini dengan cepat berkumpul di antara tinju Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera menggunakan api surgawi tersebut untuk menghilangkan kekuatan dan Yan. Setelah energi dari api surgawi ini berkumpul Xiao Yan pun segera berteriak dan ledakan pada saat ini segera terjadi. Kedua sosok itu pun pada akhirnya segera mundur di tengah-tengah benturan yang sangat keras. Setelah benturan ini kaisar monster Zan Huan segera terkejut. Ia benar-benar berkata dengan takjub bahwa aura dari Xiao Yan ini sebenarnya berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Ia tidak menyangka bahwa peningkatan kecepatan Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat. Pada saat sebelumnya mereka bertemu ia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Namun hanya dalam waktu beberapa bulan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Mendengar hal ini Zenzong Fu juga hanya bisa mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya. Setelah itu ia pun segera menoleh ke arah Dan Yan. Ia segera berkata bahwa Dan Liu Yan pada saat ini benar-benar melakukan hal yang kejam kepada ahli warisnya. Apakah hati nurani dari Dan Liu Yan pada saat ini telah dimakan oleh seekor anjing? Menanggapi hal tersebut Dan Daceng pun tersenyum kecut dan menjawab pertanyaan dari Zenzong Fu. Ia berkata bahwa harapan terbesar yang dimiliki oleh Dan Yan adalah membunuh Xiao Yan dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu pada saat ini Dan Daceng hanya berusaha untuk membantu memenuhi keinginannya. Mendengar perkataan tersebut, Zenzong Fu pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Zan Huan pada saat ini segera berbicara agar Dan Daceng pada saat ini lebih baik menyerah. Yang terbaik pada saat ini adalah mereka berdamai dan Dan Daceng jangan meneruskan pertempuran ini. Menanggapi hal tersebut Dan Daceng seketika meraung dengan gila dengan kemarahan yang melonjak. Ia segera berkata bahwa ia tidak akan berdamai. Anak-anaknya yang bernama Dan Bing Yan, Dan Ding, dan Dan Yan semuanya telah mati di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin pada saat ini Dan Daceng memutuskan untuk berdamai. Jika mereka semua pada saat ini benar-benar ingin memaksa Dan Daceng maka ia pada saat ini halus melangkahi mayat Dan Daceng. Setelah mengucapkan hal ini Dan Daceng pun segera mundur. Ia memerintahkan semua pasukannya pada saat ini untuk membentuk formasi agung Dewa Pil. Setelah mendengar perkataan ini semua murid dari Pil Pele segera menuangkan doki mereka. Lima cahaya melesat ke langit bersamaan dengan semua murid yang pada saat ini duduk bersila. Dan Daceng pada saat ini segera berdiri di tengah dan menjadi inti dari formasi. Melihat hal ini Jun Jong Fu pun tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera berteriak memerintahkan semuanya untuk mundur. Semua pasukan segera mundur tetapi beberapa murid di udara yang tidak bisa bereaksi segera diselimuti oleh cahaya. Tubuh mereka mulai terbakar dan seketika mereka benar-benar berubah menjadi abu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sinar cahaya benar-benar telah berkumpul. Target dari Dan Daceng pada saat ini adalah arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang bertempur melawan boneka iblis dan Yan. Dan Daceng benar-benar ingin membunuh Xiaoyan tidak peduli apapun yang harus ia lakukan. Pada akhirnya sinar cahaya ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang berada dalam pertempuran yang tidak bisa dipisahkan dengan boneka iblis dan Yan pada saat ini benar-benar mengalami krisis hidup dan mati. Xiaoyan bisa merasakan ada serangan yang menakutkan yang datang dan Xiaoyan pada saat ini segera waspada. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari serangan ini benar-benar sangat kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengelak sama sekali dan pancaran dari cahaya ini benar-benar sangat luas. Xiaoyan yakin bahwa jika Xiaoyan terkena oleh cahaya ini maka Xiaoyan benar-benar akan bisa terluka parah. Xiaoyan tahu betul kekuatannya dan pada saat ini Xiaoyan segera bergumam di dalam hatinya. Xiaoyan meminta Zanlo untuk dengan cepat bergerak karena Xiaoyan pada saat ini yakin ia akan mati jika terkena serangan ini. Xiaoyan juga pada saat ini teringat kepada senior Xiaowu Tian dan Xiaoyan segera meminta tolong. Pada saat yang bersamaan Zan Zongfu dan Zan Huan juga pada saat ini bergegas membantu. Namun pergerakan mereka benar-benar lambat jika dibandingkan dengan serangan cahaya yang melesat. Oleh karena itu mereka tentu saja tidak akan bisa membantu Xiaoyan untuk memblokir pukulan fatal ini. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi ketika seberkas sinar cahaya ini berada dalam jarak 1 meter. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersiap tetapi ada sesuatu yang mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan menemukan bahwa seberkas cahaya ini benar-benar berhenti dan semua orang yang berada di sekitar seolah-olah sedang membeku. Xiaoyan juga dapat melihat Zan Zongfu dan Zan Huan pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi khawatir. Xiaoyan melihat Feng Feng, Xiao Zhan, Zi Ying, dan Long Yi yang pada saat ini juga hanya bisa terdiam. Hati Xiaoyan seketika menghangat dan Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini waktu benar-benar telah terhenti. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya pasti ini adalah sosok senior Xiaowotian yang membantu Xiaoyan. Bersamaan dengan itu suara sosok tua segera terdengar di telinga Xiaoyan. Ia berkata bahwa anak laki-laki ini benar-benar tidak dapat menyelesaikan hal ini. Melihat hal ini membuat ia bertanya-tanya mengapa kehendak langit memilih Xiaoyan. Bukankah jika begitu permasalahannya maka pilihan dari kehendak langit ini dapat diragukan? Senior Xiaowotian pada akhirnya segera menghela nafas dan lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata tampaknya tidak menjadi permasalahan jika pada saat ini ia sedikit memberi pengetahuan kepada Xiaoyan. Ia akan memberi tahu Xiaoyan untuk menyadari sebuah keberuntungan. Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk melarutkan kekuatan ini. Hal ini akan menjadi sarana bagi Xiaoyan di masa depan ketika Xiaoyan berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak mengerti keberuntungan macam apa dari kekuatan dunia yang dimaksud oleh senior Xiaowotian. Xiaoyan merendung sejenak dan menyadari mungkinkah itu adalah kekuatan misterius yang Xiaoyan rasakan baru-baru ini. Xiaoyan pada akhirnya memejamkan mata dan segera mencari-cari di sekujur tubuhnya. Xiaoyan segera menemukan kekuatan misterius dan Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya. Mata emas ketika menyala di mata Xiaoyan dengan api yang kembali muncul. Bersamaan dengan itu mutiara transparan perlahan terbang keluar di antara alih Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera bertanya kepada senior Xiaowotian apakah ini adalah kekuatan ruang tanpa batas. Menanggapi hal tersebut senior Xiaowotian pun segera berkata bahwa penelitian Xiaoyan cukup bagus. Hal ini akan cukup untuk melarutkan kekuatan sinar cahaya yang menyerang kepada Xiaoyan. Setelah suara ini terdengar dan sebelum Xiaoyan dapat berbicara. Waktu kembali berjalan dan lingkungan segera kembali normal. Xiaoyan melihat seberkas cahaya yang pada saat ini akan menghantamnya tetapi pada saat ini ada manik transparan yang menghalanginya. Manik transparan ini segera berubah menjadi lubang hitam dan pancaran cahaya pun seketika langsung diserap. Tak berselang lama pancaran cahaya ini segera dimuntahkan kembali dalam sekejap dan arahnya pada saat ini berbalik menuju ke arah dan dacang. Melihat hal ini semua orang seketika terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi dan bagaimana hal ini bisa mungkin. Seberkas cahaya ini benar-benar tidak mengenai Xiaoyan dan mengapa mereka segera memantul kembali. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya metode apakah yang pada saat ini digunakan oleh bocah ini. Di sisi lain dan dacang juga pada saat ini benar-benar terkejut. Tetapi ia buru-buru mengerahkan kekuatannya karena ia tidak memiliki waktu untuk menghadapi keterkejutannya. Ia mencoba mengumpulkan seberkas cahaya baru untuk menangkal seberkas cahaya yang memantul. Dan dacang dengan paksa menjalankan formasi dengan cepat tetapi hasilnya pada saat ini sangatlah lambat. Puluhan ribu orang yang duduk bersilah pada saat ini layu satu demi satu. Semakin banyak murid yang sekarat tetapi pada saat ini dan yang benar-benar tidak peduli mengenai hal tersebut. Ia memerintahkan semua murid untuk segera mentransfer energi doki kepadanya. Pada akhirnya energi cahaya berkumpul dan dacang sekali lagi melepaskan kekuatan formasi besar. Kedua cahaya ini pun seketika langsung bersentuhan dan mereka langsung meledak dan semua bangunan di sekitarnya seketika terguling. Kekuatan ledakan energi ini sangat kuat dan orang-orang yang berada sangat jauh pada saat ini juga terpengaruh. Area dimana pilhol berada pada saat ini benar-benar runtuh. Fluktuasi energi langsung meruntuhkan bangunan ke tanah dan beberapa dari murid yang pada saat ini membentuk formasi segera menyemburkan seteguk besar darah. Formasi dari pil-peles juga secara bertahap bubar dan sangat banyak murid yang pada saat ini mati. Dan dacang pada saat ini benar-benar sudah tidak mendapat dukungan formasi dan bergumam apakah pil-peles pada saat ini akan berhasil atau gagal. Pada akhirnya benturan dahsyat terakhir kembali melonjak ke segala arah. Dan dacang segera mundur dan rambut dan dacang pada saat ini benar-benar acak-acakan dan dacang terlihat berantakan. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba suara panjang terdengar perlahan. Suara itu seperti ada di bawah tanah dari pil-peles dan bertanya apakah yang sedang terjadi. Mendengar suara yang familiar ini dan dacang pun segera memanggil sosok yang ia sebut leluhur tua. Dan dacang pada saat ini memiliki ekspresi tampak malu ketika ia mendengar suara tersebut yang baru saja muncul. Tetapi segera matanya langsung bersinar terang dan ia segera pergi mencari sumber suara tersebut terdengar. Bersamaan dengan hal tersebut mata semua orang pada saat ini segera berlarih kepada pil-peles. Hal ini juga secara alami menarik perhatian dari tiga kaisar yang bertempur. Ketiga kaisar ini telah menempuh banyak kesulitan selama ribuan tahun dan pada saat ini mereka benar-benar sedikit terkejut. Tentu saja dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mereka pada saat ini telah mengetahui siapa saja sosok kuat yang dimiliki oleh pil-peles. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada satu orang lagi yang disebut leluhur tua. Mendengar leluhur yang dibicarakan oleh dandaceng ini membuat ketiga kaisar benar-benar merasa tegang. Mereka belum pernah mendengar ada leluhur lain yang berada di pil-peles. Selain itu tentu saja mereka menyadari sosok leluhur ini akan melibatkan seseorang yang memiliki kekuatan yang tidak akan rendah. Sementara itu di bawah aula pil-peles pada saat ini di antara rentun-tuhan sinar cahaya keemasan perlahan-lahan muncul dari tanah. Sosok ini sebenarnya adalah ramuan emas dan pada saat ini ramuan tersebut segera berubah menjadi sebuah sosok. Penampilan yang terbentuk pada saat ini terlihat awet muda dengan fitur wajah yang sangat tampan. Melihat sosok ini muncul, Jin Jong-fu pun bertanya-tanya siapakah sosok leluhur tua yang baru saja muncul. Ketiga kaisar pada saat ini benar-benar tercengang melihat sosok yang baru saja muncul dan mereka benar-benar tidak mengenalinya. Pada saat ini Jin Jong-fu juga menderita keterkejutan ketika sosok leluhur tua ini muncul. Ia bergumam bahwa kekuatan dari sosok ini bahkan tidak bisa dirasakan olehnya. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja kekuatan dari sosok tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Jong-fu. Mendengar hal tersebut, Jin Huan juga pada saat ini benar-benar sangat terjekut. Ia pada akhirnya bergumam jika leluhur dari pil-peles ini lebih kuat dari kaisar manusia. Bukankah seharusnya kekuatan dari orang ini sudah mencapai bintang sembilan? Pada saat ini ketiga kaisar benar-benar berpikir seberapa kuatkah kekuatan dari leluhur tua yang baru saja muncul. Tetapi mereka menyadari jika leluhur tua ini merupakan bintang sembilan Dodi. Tentu saja pada saat ini sosok tersebut tidak akan diperbolehkan untuk ikut bertempur. Berdasarkan hal ini ketiga kaisar pada akhirnya segera ragu-ragu mengenai kekuatan dari leluhur tua. Jin Jong-fu akhirnya segera berkata bahwa kekuatan dari leluhur tua ini benar-benar harus mereka verifikasi. Sementara itu di sisi lain leluhur dari pil-peles segera membuka mulutnya perlahan. Ia berkata bahwa ia tidak tahu apakah mereka bertiga memiliki kebencian yang mendalam dengan pil-peles miliknya. Mengapa pada saat ini mereka benar-benar ingin membantai pil-peles? Suara dari leluhur pil-peles ini tidak keras dan tampak hangat tetapi pada saat ini memancarkan fluktuasi yang menyebar. Merasakan fluktuasi ini ketiga kaisar pada saat ini benar-benar merasa pasif. Pada akhirnya Jin Jong-fu segera berkata kepada kedua kaisar bahwa pada saat ini situasinya tidak baik. Jika merasakan dari fluktuasi dan suara leluhur tua ini tampaknya mereka pada saat ini benar-benar harus bersiap untuk bertempur. Jin Jong-fu pun segera bertanya kepada kedua kaisar bagaimana mereka harus bertindak pada saat ini. Ketiganya pada saat ini terdiam beberapa saat. Pada akhirnya Jin Jong-un pun melambaikan jubah lengannya dan segera maju selangkah. Ia menatap langsung kepada leluhur tua dari pil-peles. Ia pun segera berkata bahwa mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam baik di antara generasi lama maupun generasi baru. Tetapi meskipun begitu pada saat ini mereka benar-benar harus bertempur. Menanggapi hal tersebut ekspresi wajah muda dari leluhur tua pil-peles pun seketika berubah. Sudut mulutnya segera terangkat dan kekerasan ekspresinya segera muncul. Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya mari mereka melihat apakah generasi baru mereka akan bisa mengalahkan generasi lama. Begitu kata-kata ini terjatuh hati dari ketiga kaisar pun seketika tenggelam. Bersamaan dengan itu leluhur tua dari pil-peles pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan berteriak. Tanah yang tenang mulai mengeluarkan suara gemetar dan suara itu terus semakin mengeras. Tanah pada akhirnya berterbangan seolah-olah pada saat ini ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Melihat hal ini, Zhen Jong Fu pun segera berkata dengan heran dengan mata yang tertuju pada tanah yang bergetar. Ia bergumam apakah yang pada saat ini sedang bersembunyi di bawah tanah dari pil-peles. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini telah lolos dari serangan susunan cahaya yang sangat besar tidak diberi kesempatan untuk pulih. Boneka Iblis dan Yan pada saat ini kembali menyerang seperti gelombang pasang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengutuk secara diam-diam sungguh sangat sial karena makhluk ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Xiaoyan kembali bertempur dengan boneka Iblis dan Yan dan pertarungan di antara Xiaoyan ini benar-benar sangat intens. Kedua belah pihak bertempur terus menerus dan terjadi hantaman keras di udara bersamaan dengan suara gemuruh yang bergema di mana-mana. Xiaoyan bergumam bahwa boneka Iblis ini adalah boneka tanpa jiwa oleh karena itu ia kebal terhadap keterampilan bertarung spiritual. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini akan segera mengeluarkan teratai api yang berukuran super. Segera setelah itu Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan teratai api surgawi. Tangan Xiaoyan terus terjalin di depannya dan api surgawi terus menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata bunga teratai api surgawi yang beraneka warna yang besar segera muncul di atas kelapa Xiaoyan. Xiaoyan sudah lama tidak mengeluarkan jurus ini dan pada saat ini kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame benar-benar sangatlah kuat. Pada saat ini jurus ini terbentuk dengan menjalin banyak kekerasan energi dari api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera menatap ke arah boneka iblis dan yan yang berubah menjadi cahaya pelangi darah melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera melepaskan teratai api ini ke arah boneka iblis dan yan. Suhu tinggi dari teratai api membuat udara di sekitarnya dan ruang tampak terdistorsi. Pada akhirnya Xiaoyan dengan cepat mundur dan ledakan pada saat ini segera terjadi dengan suara yang menggelegar. Teratai api yang meledak ini berubah menjadi bola api dan samar-samar semua orang bisa melihat sosok bayangan di bola api. Sosok ini secara alami adalah dan yan yang benar-benar dihantam oleh bola api. Bola api ini terus membesar hingga menyebabkan suhu tinggi yang langsung mencapai permukaan tanah. Lingkaran demi lingkaran gelombang panas pada saat ini segera menyapu sekeliling dan untuk sesaat semua orang yang berada di tanah benar-benar panik. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah ledakan. Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini mencapai tahap menengah bintang 8 Dodi. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan kekuatan maksimumnya tetapi serangan ini bagi Xiaoyan masih belumlah cukup. Xiaoyan dengan agak tidak berdaya segera bergumam sepertinya Xiaoyan bisa mempelajari keterampilan bertarung yang baru. Xiaoyan teringat di pagoda Xiaoyan masih memiliki sejumlah keterampilan bertarung yang belum Xiaoyan baca. Xiaoyan berpikir setelah pertempuran ini selesai maka Xiaoyan akan segera pergi untuk melihat-lihat. Sementara itu ledakan dasyat ini tentu saja segera menarik perhatian semua orang. Tiga kaisar yang masih berbicara dengan leluhur tua dari Pilpeles begitu juga dengan Dandaceng pada saat ini segera mengalihkan pandangan mereka. Mereka menyadari bahwa serangan utama dari Xiaoyan ini benar-benar memiliki kekuatan yang dasyat. Tidak hanya mementumnya yang besar tetapi kekuatan penghancurannya pada saat ini juga mengejutkan. Jin Zhongfu dan Zhan Huan yang memiliki kekuatan di tahap bintang 8 Dodi juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mereka merasa jika mereka masing-masing terkena serangan ini mereka tentu saja pasti akan terluka meskipun tidak mati. Jin Zhongfu mendecahkan lidah dan bergumam bahwa serangan bocah ini benar-benar menakutkan. Zhan Huan juga pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara itu King Haoran yang telah mengetahui karakter dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Sementara itu gelombang api pada saat ini berangsur-angsur menghilang dan sungguh tinggi serta ruang yang terdistorsi perlahan-lahan kembali normal. Sesosok perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang dan sosok ini secara alami adalah boneka iblis Danian. Mata Dan Daceng pada saat ini memerah ketika ia melihat kondisi Danian yang menyedihkan. Dan Daceng menyadari bahwa Danian pada saat ini sudah mati. Tetapi ia benar-benar tidak bisa mempercayai fakta yang berada di hadapannya dan ia tidak ingin kehilangan Danian pada saat ini. Sementara itu tubuh merah dari boneka iblis Danian pada saat ini sedikit meleleh karena suhu tinggi dari api surgawi. Salah satu lengannya patah dan wajahnya pada saat ini terlihat terbakar dan terdistorsi. Tetapi meskipun begitu boneka iblis Danian ini tidak terjatuh. Hal itu dikarenakan mungkin Danian pada saat ini memang tidak merasakan sakit apapun dari serangan sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Danian hanya berpikir untuk menghabisi Xiaoyan dan sosoknya segera melesat. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghela nafas ketika melihat sosok Danian yang belum mati. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan berniat untuk benar-benar menghabisi Danian. Melihat Danian yang pada saat ini melesat Xiaoyan pada akhirnya segera meraung dan kembali menyerang ke arah Danian. Tentu saja pada saat ini boneka iblis Danian sudah berada di kekuatan penghujungnya. Kecepatannya juga pada saat ini tidak terlalu cepat dan melihat hal ini Xiaoyan segera menebaskan pedangnya. Tanpa gerakan yang mewah pada saat ini Xiaoyan benar-benar menghantam sosok Danian. Pada akhirnya sosok Danian terbentur oleh pedang kuno api surgawi dan detik berikutnya tubuh dan kelapa dari Danian ini benar-benar dipisahkan. Kali ini sosok Danian benar-benar mati dan menghilang dari dunia ini selamanya. Melihat hal ini Dan Daceng tentu saja benar-benar sangat marah dengan mata yang memerah. Dengan marah dan dipenuhi kesedihan pada saat ini Dan Daceng segera meneriakan nama Danian. Setelah itu ia pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan berteriak agar seseorang dengan cepat membunuh Xiaoyan. Dan Daceng pada saat ini bersedia melakukan apa saja. Ia bersedia untuk menyerahkan api penciptaan enam ki miliknya bahkan berikut dengan hidupnya. Nah pada saat ini Dan Daceng benar-benar kehilangan akal sehatnya dan satu-satunya fikiran di benaknya adalah merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Sementara itu di sisi lain pertempuran pun berangsur-angsur menjadi lebih sengit dengan getaran tanah yang menjadi semakin intens. Tanah perlahan timbul dan pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari tanah. Semua orang pada saat ini bisa melihat perlahan-lahan munculnya lengan kering yang menonjol di bawah tanah. Lengan kering serupa terus muncul dan jumlah dari tangan ini benar-benar sangatlah banyak. Semua orang bisa memperkirakan jumlah dari tangan ini benar-benar kurang dari puluhan ribu. Di sisi lain setelah Xiaoyan membunuh boneka iblis Danian, Xiaoyan dengan cepat terbang menuju posisi tiga penguasa. Xiaoyan juga segera mengirimkan transmisi suara kepada King Mu'er, Xiao Zhan, Long Yi, Peng Feng, dan Ziying untuk mendekat. Pada akhirnya kelima orang itu pun segera berkumpul bersama di sekitar Xiaoyan. Sementara itu, Zhen Zhongfu pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang muncul di bawah Pil-Peles. Semuanya tampak seperti mumi dan mata mereka tidak memiliki pupil. Zhen Zhongfu pun bergumam bahwa semua ini adalah boneka iblis dan mungkinkah Pil-Peles telah memurnikan semua murid yang mati menjadi boneka iblis? Zhen huan yang berdiri di samping juga pada saat ini menggertakan giginya. Zhen huan merasa sangat muak dengan apa yang dilakukan oleh dan daceng begitu juga dengan Pil-Peles. Murid-murid ini semuanya telah berjuang dan mati untuk Pil-Peles tetapi mereka bahkan tidak bisa beristri jahat dengan tenang setelah mati. Zhen huan pun bergumam bahwa Pil-Peles pada saat ini benar-benar gila dan kelewatan. Tidakkah mereka tahu bahwa jika mereka tidak membiarkan tubuh mereka kembali ke langit dan bumi. Jiwa-jiwa dari para murid ini akan menjadi hantu yang kesepian dan berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan oleh Pil-Peles. Sementara itu di sisi lain leluhur dari Pil-Peles pada saat ini segera membuka mulutnya perlahan. Dengan sedikit kegilaan yang tersembunyi di matanya ia pada akhirnya segera berkata bahwa hidup dari orang-orang ini adalah milik Pil-Peles. Oleh karena itu kematian dari orang-orang ini juga harus menjadi hantu di bawah pengawasan dari Pil-Peles. Mendengar hal tersebut pada akhirnya tiga orang kaisar pun hanya bisa menggertakan gigi mereka secara bersamaan. Pada saat ini mereka menyadari bahwa pertempuran besar benar-benar tidak bisa dihindarkan. Akhirnya mereka segera memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk bersiap bertempur. Setelah mengucapkan hal ini hati Zenzongfu pada saat ini benar-benar merasa tegang. Ia memikirkan apa yang diucapkan oleh Dandaceng sebelumnya ketika melihat Danyan menghilang. Zenzongfu secara alami mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Kata-kata Dandaceng ini tidak dilakukan lagi sebagai undangan untuk aliansi bayangan yang ikut membantu. Zenzongfu juga pada saat ini sangat takut akan satu hal yakni Guiyin. Guiyin terkenal tangguh di antara para pembunuh yang merupakan dodi bintang delapan. Hampir dalam konfrontasi langsung hanya ada sedikit lawan di antara bintang delapan yang bisa berhadapan dengan Guiyin. Meskipun Zenzongfu adalah puncak dari bintang delapan tetapi dalam menghadapi Guiyin tidak dapat dihindari bahwa Guiyin adalah sosok yang sangat sulit untuk dihadapi oleh Zenzongfu. Hal itu dikarenakan sosok Guiyin ini benar-benar telah hidup lebih lama jika dibandingkan dengan Zenzongfu. Tepat dikatakan ia benar-benar telah menyerap pengalaman dan energi darah yang sangat banyak selama hidupnya. Zenzongfu pada saat ini benar-benar khawatir jika aliansi bayangan bergabung dalam pertempuran kali ini. Jika begitu permasalahannya maka Guiyin juga pasti akan datang untuk membantu. Jika Guiyin datang maka Zenzongfu khawatir tiga orang dodi bintang delapan di pihaknya harus bekerja sama untuk menghadapinya.